Intro News Extra Ordinary Hari Menjumpai Anda Dengan beragam informasi aktual dan faktual pada minggu ini Intro Pandemi COVID-19 yang melanda dunia Salah satunya adalah negara Indonesia memberikan dampak yang terlihat nyata Dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan Beberapa kebijakan pun kini menuai pro dan kontra Berita datang dari masa orientasi studi dan pengendalan kampus atau OSPEC Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti bahkan mengeluarkan panduan khusus Untuk OSPEC mahasiswa baru tahun 2020 Yang merisikkan bahwa OSPEC tidak boleh dilakukan secara tatap muka Saat dikonfirmasi, pelaksana tugas Dirjen Diktinizam Membenarkan adanya panduan tersebut Menyinggung perihal pendidikan di masa pandemi COVID-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nandi Makarim menekankan Kepada seluruh kepala daerah Untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar saja Namun juga harus mengutamakan keselamatan peserta didik Sebelum menerapkan kembali sekolah tatap muka di wilayahnya masing-masing Baginya penting untuk mempertimbangkan kondisi fisikal sosial Dan tumbuh kembang peserta didik Sebagai implementasi dari Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri Tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 Pada masa pandemi COVID-19 Maka secara resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memberikan subsidi berupa kuota internet gratis Bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen Guna mendukung proses pembelajaran jarak jauh Dengan ini adanya regulasi terbaru terkait kebijakan pemerintah Di bidang pendidikan di tengah masa pandemi Pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun Adanya pandemi COVID-19 Memberikan dampak yang dapat melemahkan aktivitas manusia pada umumnya Namun kita tidak bisa menjadikan adanya pandemi ini Sebagai sebab untuk tidak melaksanakan kegiatan Terutama dalam bidang pendidikan Saya Nisa Pratami dari Tim News Extraordinary Pamit undur diri Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!